Ketua Himpunan Nelayan Pacitan berharap peraturan pemerintah PP no. 85 tahun 2021 dicabut. Lantaran peraturan ini membuat besaran penerimaan negara bukan pajak, PNBP akan membuat penghasilan nelayan menurun. Terlebih nelayan pacitan masih menggunakan alat tangkap manual. Beginilah aktivitas nelayan di Pelabuhan Berikanan Pantai Tamparan Pacitan. Aktivitas nelayan pada kamis siang nampak sepi. Hanya ada sebuah perahu nelayan yang sedang mempersiapkan keberangkatan melaut. Sebagian nelayan lagi memilih memperbaiki perahu mereka. Tempat pelelangan ikan juga sepi. Hanya ada sejumlah box berisi ikan yang dijual oleh pedagang. Para nelayan ini tidak sedang mogok melaut akibat peraturan pemerintah no. 85 tahun 2021. Namun sepinya tangkapan membuat nelayan menunda keberangkatan. Sejumlah nelayan pacitan tidak mengetahui adanya peraturan baru tersebut. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Pacitan, Dam Huti mengatakan, hingga saat ini belum ada sosialisasi maupun edukasi terhadap HNSI maupun nelayan terkait PPNB berikanan itu. Padahal penerapannya jelas akan memberatkan penghasilan nelayan. Banyak penghutan yang harus dibayarkan nelayan. Kalau bisa pemerintah mencabut PP tentang penerimaan negara non-pajak ya. Di pajaknya lora gelam, berat. Apalagi ini non-pajak. Jadi memang ini yang dirugikan nelayan kecil bahkan masyarakat. Karena sampai mengatur jual-beli dan seterusnya kan. Jadi prinsipnya HNSI ini kalau bisa PP itu dibuat lebih fleksibel lah. Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan pacitan masih tradisional. Mulai dari perahu, alat tangan, dan sebagainya. Dikkhawatirkan nelayan enggan melaut akan berdampak pada stok ikan di pacitan. Trinoto melaporkan.